Oke semua balik lagi di Baraku.sid Kali ini gue bakal ngasih ini ya kan Tutorial Jadi supaya main godhand itu FPS nya itu stabil di 2x 720p Kemarin kan gue settingan nya itu cuman 1x 1x itu cuman Mungkin 6x8 Gak nyampe 720p Dan itu masih agak buruk Nah ini yang kedua kali 2x native Ini gue pake handphone ya Mungkin buat kalian yang banyak nanya Nanyanya ini Jadi udah gue jelasin nih di video kemarin Kalo gue tuh pake Infinix Hot 10s ya kan Jadi kalo bisa jangan tanya lagi ya Jadi nonton videonya full gitu Jadi biar gak ada kesalahpahaman Yang tarak kita berdua ya kan Jadi Yang pertama-tama nih Misalkan Lu gak tau nih chipset handphone lu apa ya kan Jelawan handphone lu apa gitu Lu belum ngerti nih Lu antara install 3 Banyak sih banyak aplikasi Maksudnya yang paling terpenting sih Lu install Kayak misalkan AIDA64 Yang populer tuh Kalo gue sih paling populer Kalo gue ya Kalo gue paling sering soalnya CPU-Z sih kalo gue Soalnya CPU-Z itu dia Kecil ya kan Size-nya kecil Udah gitu ringan juga Gak ngeberat-beratin handphone ya kan Pokoknya nih Kalian cek aja di CPU-Z dulu kan Chipset yang kalian pake apa Ini CPU-Z ya kan Dan kayaknya di Playstore Ada kok CPU-Z ya kan Ya Ini gue pake Infinix Hot 10s ya Gue Tekankan sekali lagi Ini gue pake Infinix Hot 10s Dan ini gue main Gue tekan ya kan Ini gue setting-setting Gue malem gue setting-setting lagi ya kan Dan sekarang gue udah nemu nih Settingan yang Pas mantep banget Pokoknya nih Ini gue gak tau ya Ini support buat Masa Bragan apa gak Mungkin Snapdragon boleh coba juga kan Settingannya gitu ya kan Settingannya ini Dan ini settingannya Bener-bener mantep sih Gue kata gue Ya jadi dimohon nih Jadi apa yang gue sampein itu Tolong jangan di skip-skip dulu videonya Soalnya Yang gue sampein itu Yang gue tau juga Dan yang penting gitu loh Jadi buat kalian yang mungkin Komen gitu Bang-bang-bang Gini-gini-gini gitu kan Mungkin Kalian gak nonton full video gue gitu kan Oke Ceknya sini ya kan Gue pake Mediatek Dan Mediatek itu Kurang sih sebenernya Kalau buat main Ya gue ingetin sekali Mediatek kurang Kalau buat emulator Jujur aja Lebih bagus Snapdragon Buat emulator Buat gichem Ya kan Gula kamera itu Lebih bagus Snapdragon Mediatek kurang Bukan gak bagus ya Kurang Gue bilang kurang Bukan gak bagus Nah sini kita buka dulu kan Aidsir 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 2 nya ya kan Nah Ini yang udah gue coba ya Yang FPS nya stabil banget ya kan Naruto Ini Mortal Kombat Mediatek masih belum support Si gue juga gak ngerti Nge-lag nya parah Bet aja Gak enak pokoknya Dynasty Horror juga ini Udah gak support ya kan Black Udah gak support Sisanya ini support Pokoknya Yang gak support itu Buat Mediatek itu Masih nge-lag gitu ya Bukan karena gak support Gak bisa dipayainin Cuma nge-lag doang gitu Ini Mortal Kombat Dynasty Warrior Sama Black Udah sih itu doang Sisanya ya lumayan lancar lah gitu Nih ya Jadi gue sini Ini settingannya Soalnya beda-beda Jadi ada settingan In game Jadi di gamenya Amadi Emulatornya gitu Jadi settingannya tuh Beda-beda gitu Mungkin nanti Settingan yang Di emulatornya Bakalan gue Kasih ininya aja ya Screen shootan Sekarang nih Gue pake screen shootan nih Setelah kan kemarin tuh Ada yang komen tuh Bang ini yang Seperti ini Apa sih yang ini dulu tuh Yang awal-awal Itu udah gak support kan Sama settingan yang sekarang gitu kan Jadi nih Gue kasih screen shootannya aja Ntar tuh ikutin Tinggal ikutin aja Screen shootan gue ya kan Pakainya apa aja nih Ini yang Di ininya ada pokoknya nih Yang di emulator kan ada tuh Budget app settingnya Ini setting emulatornya nih ya kan Oke Soalnya ini masih banyak Soalnya ini Kagak dikit jadi Supaya videonya gue persingkat Gak terlalu panjang ya kan Gak terlalu panjang-panjang banget Karena ini durasinya udah berapa ini Udah lumayan tuh kan Oke langsung aja nih Kita coba Main God hand ya kan God hand ya kan Pokoknya nih Kalian Pokoknya setting juga di game-nya gitu Bukan cuma di emulator Ada game-nya juga Setting aneh gitu ya kan Mana God hand Nah ini Ntar gue nyalain dulu ya kan Ini gue Game seal gue Eh game seal lagi Apa sih namanya Ipega gue gue nyalain dulu Ipega lagi Bukan dong Apa namanya Terios Terios X3 ya kan Pokoknya Biasa ya kan Cari aja di Online Online shop Harganya 80 ribu Paling murah kayaknya Ya ini ya Bisa dilihat ya Settingannya gak burik gitu ya Agak kayak kemarin Kemarin tuh burik ya kan Ya Nih Bisa kita lihat sini ya Lancar ya Terus kita ke Ini Percat ini aja Balik ya kan Misalkan kalian Pakai gamepad gitu kan Nah pencet ini Terus kalian pencet yang Tanda seru ke atas gitu Ini yang ini nih Nih Yang ini nih ya Lihat yang ini ya Ini settingan di Game nya Ini game Dan ini buat Emulator nya Jadi beda-beda ya Settingannya Ini game Dan ini emulator nya Kita setting disini aja nih Di game nya dulu kan Di game nya kalian ikutin aja Sini nih Ini ikutin aja Ini sumaring Gak penting Yang ini nih Ini Ini default aja semua Default Default ya kan Misalkan kecepetan nih Wah bang Boat hand nya kecepetan Ini checklist aja sih nih Checklist yang ini nih Jadi normalnya 100 aja ya kan Misalkan kecepetan gitu Game nya Gak gara speed nya Terlalu cepet gitu kan Jadi kan kurang enak juga Kalau kecepetan gitu Kalian checklist aja nih Speed nya 100 aja ya kan Terus grafiknya Nah disini nih Bisa lihat kan OpenGL Bawanya upscaling Multi player Ini 2x native Jadi 2x native itu Ya sekitar 720px ya Jadi udah lumayan Ya bisa dibilang Gak buat handphone Apalagi handphone Gue ini kan cuman 720p ya Kenapa tahan ya Cocok lah Pokoknya 720p itu cocok Cuali 1080p ya kan Cuman gue salah sih 720p aja udah Itu udah 2x native itu udah Gak burik Gue koknya udah gak burik Serius Nah sini ya kan Mapping Default aja Default yang itu aja Yang diubah ya kan Nah sini nih Default Default semua Default Pokoknya ikutin aja Kayak gini Default sini Ini pokoknya Selain itu Jadi belum gue setting ya kan Nah yang ini Bentar lagi nih Ini default semua nih Pokoknya ikutin aja NT pause-pause Kayak ya kan Nah disini ya kan Nih sebentar lagi ya kan Pokoknya ini default Nah yang ini Skip draw nya NT checklist Terus kasih angka 10 Ditekin aja gini 10 10 aja 10 Gak usah Gak usah lebih-lebih 10 aja Udah sisanya default aja Default Pokoknya semua sisanya default Nah kalian Nih Kau mau percaya nih Gue ngelot ya Ngelot settingan Gameplay gue yang Yang Ini bisa kita lihat ya Ini continue Ini gue lawan raja rokok Ini bisa dilihat ya Lumayan ya kan Tuh Bukan lumayan sih Maksudnya Grafiknya itu Bagus ya Walaupun nanti Mungkin dia ngomong Sama suara Agak kecepetan Apa gimana gitu kan Ya gak apa-apa lah Iklan doang mah Gak terlalu ini Yang penting in game Yang penting dalam game Itu lancar gitu Kan NT kan gak main iklannya Pasti mainnya in game Di game Ini dua kali ya By the way Bukan yang satu kali Satu kali native itu Gambarnya agak burih Kalo ini yang dua kali Jadi ini buat Helio G85 Ini gue pake Infinix Hot 10S Helio G85 Gue tekan sekali lagi Helio G85 ya Biar gak ada yang nanya lagi Gitu ya kan Oke Langsung aja kita main nih Kita test ya kan Nih Lihat Bisa dilihat speed ya Buh Paten Kagak ada nge-like-like ya gitu Ya kan Sini kamu Mana dia Waduh Salah lagi Waduh 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 Lancar kan Balbuster mana Balbuster Gimana speednya Lumayan kan Walaupun rada-rada Jarang Pokoknya jarang Sih gue rada-rada Jarang ada frame drop Gitu ya Nah kalian juga Jangan lupa nih Kalo ngelawan Roko ini Si boss Roko ini Di bawah sini nih Ada Ada jurus Jangan sampai ketinggalan Soalnya banyak gue liat Kalo ngelawan boss Roko ini Pada ketinggalan 700 di belakang Gitu ini Waduh Waduh Tak kenal lagi Sial Aduh Gue salah tadi Mantap ya Mungkin cukup dulu Sampai disini Pokoknya Buat kalian yang belum subscribe Tolong di subscribe Channel gue ini Kalo misalkan Membantu kalian Jika kalian suka Oke deh Udah dulu Dari gue ya kan Sekian Terima kasih Dari Dari